musik selamat siang teman teman kali ini saya lagi berada di pila darussalam seperti ini pila darussalam cukup bagus dan besar nanti kita shoot ke dalam pilanya kali ini saya lagi berada di tampak depan kolam berenang seperti ini kolam berenang kolam berenang anak kecil kolam berenang dewasa seperti itu cukup bagus dan bersih dan disini area nya juga cukup segar dan sejuk walaupun suaca lagi panas ya tapi tetap udara dinginnya asli dan sejuk ya oke baik tanpa basa basi kita lihat ke dalam bilanya ya teman teman mari ikutin saya terus oke sekarang kita masuk ke dalam bilanya ini pintunya disini juga memiliki sofa langsung bisa kita lihat menuju kolam seperti ini untuk pil juga dapat pesawaan sebelahnya seperti itu dan disini juga kolam kelihatan cukup jelas seperti ini dan disitu juga ada saw pendopo ya bisa buat acara hiburan atau buat makan disitu camping bisa disitu juga memiliki tenis meja oke baik nanti kita kita sekarang ke dalam dulu ya nah begitu kita masuk disini juga sudah memiliki settingan meja makan seperti ini sudah cukup besar dan settingannya juga cukup rapi seperti ini sudah bersih dalamannya ya nah disini juga ada dapur ya dapurnya seperti ini teman teman dan disini juga ada kulkas dua pintu rakaknya juga memiliki di perlengkapan dapur ya bisa dilihat nah bisa dibuka nanti pas teman teman check in atau nginep disini seperti ini oke sekarang kita lihat ke ruangan pertama ya di bawah kita naik dulu anak tangga dua nah disini juga cukup besar ya bisa juga bikin aula tempat kumpulnya juga cukup besar seperti ini dan disini juga memiliki settingan sofa ya cukup bagus dan TV juga ada ya seperti itu cukup besar ya untuk areanya oke sekarang kita lihat ke kamar tidur ya nah untuk kamar tidur sendiri disini tempat tidurnya satu dan memiliki lemari juga ya bisa buat naro barang dan disini juga cukup lumayan besar ruang kamarnya bisa 6 bed sekitar 4 atau 5 bed seperti itu teman teman oke kita lihat kamar berikutnya ya nah disini juga kamarnya satu ya cukup besar tapi dan disini juga ruang kamarnya cukup besar ya bisa nambah bed sekitar 4 bed ya seperti itu sama disini juga memiliki remari ya bisa buat naro barang-barang teman teman seperti ini oke sekarang kita lihat kamar mandi kamar mandi sendiri seperti ini kamar mandinya ada di luar kamar luar tadi kamar mandinya ada di luar di ruang kamar seperti ini cukup bagus dan disini juga memiliki water heater seperti itu bersih untuk kamar mandinya oke sekarang kita lihat kamar yang berikutnya nah disini juga memiliki kamar tidur satu seperti ini sama cukup bagus dan terawat bersih disini juga bisa ruang kamarnya bisa nampu sekitar 2 bed seperti itu teman teman lemari juga sama ya masih ada dalam lemari bisa buat naro barang oke sekarang kita lihat kamar yang berikutnya disini kayaknya kamar utama ya karena memiliki kamar mandi dalam kamar dan disini juga cukup besar ya sama memiliki lemari ya bisa buat naro barang seperti itu dan untuk kamar tidurnya juga cukup bagus dan disini juga ruang kamarnya cukup besar bisa 6 bed sekitar 4 bed seperti itu teman teman oke kita lihat kamar mandinya nah kamar mandinya sendiri seperti ini buku bersih bersih dan terawat oke sekarang kita lihat kamar yang berikutnya sekarang kita naik tangga dulu ya nah sudah selesai kita naik tangga disini juga memiliki ruang yang besar ya cukup besar disini juga ada settingan sofa seperti ini ya teman teman cukup bersih ya untuk perawatannya cukup bagus seperti ini ya disini juga ada tipi jadul seperti itu tipi lama maksudnya bagus ya seperti ini bangunannya cukup bagus dan rapi dan bersih oke sekarang kita lihat ke kamar kamar yang di atas nah disini juga memiliki kamar satu cukup besar kamar tidurnya ukurannya sama seperti yang tadi dan ruangannya juga cukup besar disini ya bisa 6 bed sekitar 4 bed seperti ini dan disini juga memiliki romari bisa menaruh barang-barang berharga mungkin teman teman disini oke sekarang kita lihat kamar yang berikutnya kamar yang berikutnya seperti ini cukup sama untuk tempat tidurnya dan ruangan kamarnya ini agak berbeda agak kecil bisa sekitar 3 bed seperti ini dan disini juga sama kamar mandinya ada di luar nah seperti ini kamar mandinya cukup bagus bersih terawat oke sekarang kita lihat kamar yang terakhir oke sekarang kita lihat kamar yang terakhir di lantai atas cukup besar kamar tidur ukurannya sama dan disini ruangnya agak beda sama yang lain lihat sama yang pertama kita shoot disini lebih besar untuk ruangan kamarnya bisa nampung 6 bed sekitar 8 bed disini sampai sini disini juga memiliki remari sama seperti ini bisa buat taruh barang-barang teman-teman dan disini juga ada kamar mandi dalam kamarnya nah seperti ini kamarnya disini juga memiliki kloset duduk pakip pakip juga ada seperti ini cukup bagus terawat bersih oke sekarang kita ke balkon dari ruangan ke balkon ruangan atas seperti ini untuk pemandangan juga cukup bagus dan untuk arenanya di luar seperti ini kalau di lihat dari atas nah disini juga pemandangan cukup lepas pionya dapat kebetulan pampak depannya juga pesawahan seperti ini untuk lahan parkir sendiri cukup besar bisa nampung sekitar 10 mobil atau 12 mobil oke baik sekarang kita lihat lagi kebawah nanti saya jelasin untuk fasilitas disini oke sekarang saya lagi berada di bawah lagi kembali ke bawah saya menjelasin untuk tentang fasilitas disini kamar tidur ada 7 kamar mandi ada 5 water heater juga ada perlengkapan dapur juga lengkap dan untuk kolam penang juga bagus kolam penang dewasa kolam anak kecil juga ada dan disini juga memiliki halaman cukup luas nanti kita shoot halamannya oke nah untuk halaman seperti ini cukup besar dan luas untuk halaman rumputnya seperti ini dan ini juga ada pendopo bisa dibilang pendopo disini juga memiliki tanis seperti ini bisa buat hiburan organ tunggal atau acara meeting atau kumpul seperti ini juga bisa atau pengajian oke sudah jelas seperti itu dan lampar juga cukup sekitar 12 mobil cukup besar kita kembali lagi ke kolam oke sahabat youtube sudah sampai disini untuk pasitas seperti yang saya tadi jelasin dan disini juga cukup besar untuk bilannya memiliki kamar tidurnya juga banyak 7 kamar dan ruang aula juga cukup besar atas dan bawah oke terima kasih jangan lupa dilihat videonya setelah lihat video jangan lupa di subscribe terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh